Seorang tokoh pencaksilat Madura menghebuskan nafas terakhirnya saat sedang memperagakan jurus tradisional di bangkalan Jawa Tibur. Tidak ada orang yang menyangka tewasnya tokoh pencaksilat lantaran disangka bagian dari peragaan jurus. Inilah detik-detik saat monaki, tokoh pencaksilat Madura meninggal dunia. Pria sepuh berusia 85 tahun ini wafat saat memperagakan jurus tradisional di acara paguyuban pejaksilat Bineka Tunggal Ika di desa Narawan, Purnih, Bangkalan. Almarhum tampil sebagai pembuka acara pada kegiatan rutin bulanan para pesilat. Pada video yang beredar, tubuh sepenuhnya terlihat kuat, tidak ada tanda-tanda mengkhawatirkan. Namun berselang satu menit kemudian, ia tidak bergerak sama sekali di atas tanah usai memperagakan gerakan bersimpu. Awalnya tidak ada orang yang bereaksi karena menyangka hal tersebut bagian dari peragaan jurus oleh monaki. Namun setelah 20 detik kemudian, melihat monaki tetap tidak bergerak sama sekali, sejumlah orang lalu menghampirinya. Monaki langsung dilarikan ke RSUD Bangkalan. Sayang, jiwanya sudah tidak tertolong. Memang benar-benar itu seorang tokoh-tokoh persilatan. Jadi dia tergolong yang paling senior ya, dikatakan begitu. Tokoh yang sabar, pengayom. Mantan atlet pencaksilat nasional era 1970-an ini dimakamkan di pemakaman umum M. Lajah, Bangkalan diiringi doa para pelayat yang banyak hadir ke lokasi. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi Ayus melaporkan.